Halo guys, tapi di sini, dan ini adalah Xiaomi Mi 10. Flagshipnya Xiaomi di Indonesia yang dijual dengan harga 9999, alias 10 juta. 10 juta? Xiaomi kan murah. Ya tapi hape ini pake Snapdragon 865 lho, Snapdragon yang ter-the best, termasuk murah kalau dibandingin sama yang lain. Tapi kan... Xiaomi. Ya ngerti kok, hape Xiaomi terus 10 juta kayak nggak bisa digabung gitu kan, tapi setelah anda ngeliat fiturnya mungkin bakal agak sedikit ngerti kenapa harga 10 juta di hape ini masih termasuk murah, atau malah kerasa mahal ya, karena tentu aja hape ini juga punya kelemahan yang bikin mikir 2 kali, mending hape 3 jutaan aja. Ya itu bebas sih yang pasti. Kalau mau beli hape 10 juta atau 3 juta atau berapapun, anda bisa dapetin hape-nya dengan harga lebih murah lagi, kalau anda pake fitur tuker tambah di Tokopedia. Mau hape lama anda udah retak, box atau chargernya udah hilang, kondisi apapun dah, tetep bisa dituker tambah di seluruh Indonesia lewat Tokopedia. Prosesnya gampang banget dengan online akses, dan sekarang lagi ada diskon 10%, up to 1 juta buat transaksi minimal 200 ribu. Buat detailnya bisa cek link di bawah. Oke, sekarang kita mulai dari bagian pertama yang bikin Xiaomi berani pasang harga 10 juta buat Mi 10 ini. Tadi udah saya sebutin sih, chipset Snapdragon 865. 865 itu chipset Snapdragon terbaik buat sekarang loh, chipset yang bikin Samsung agak dikeluhin. Kenapa sih flagship mereka nggak pake 865 aja tapi pake Exynos? Nah sekarang Xiaomi yang maju ngebawa nih chipset. Chipset yang punya kemampuan AI yang kenceng, chipset yang GPU-nya 25% lebih baik dari generasi sebelumnya, momen PUBG MD settingan HDR Extreme pun gas aja lah, chipset yang processing fotonya kenceng, dan lain-lain. Nggak bisa minta lebih, sebagai perbandingan di Indonesia, juga ada Oppo Find X2 yang pake Snapdragon 865. Harganya 15 juta, 50% lebih mahal dari harga Mi 10. Ini malah yang saya tunjukin Find X2 Pro yang 18 juta, hampir 2 kali lipat. Si Snapdragon 865 di Mi 10 ini didukung sama kapasitas RAM 8GB LPDDR5, dan memori internal 256GB UFS 3.0, yang nggak bisa ditambahin pake kartu memori eksternal, terus udah pake teknologi liquid cooling juga. Dan soal jaringan, dia udah dukung WiFi 6 dan 5G, walaupun di Indonesia keduanya belum ada sih. Soal performa, si Mi 10 ini jelas nggak usah ditanya lagi lah. Udah the best! Mending anda nanyain yang lain aja, karena HP itu nggak bisa dinilai dari chipset doang kan? Layarnya gimana bang? Kameranya bagus nggak? HPnya bisa dijadiin remote nggak? Pertanyaan soal remote itu agak lucu sih, tapi itu nggak salah. Xiaomi kan memang lumayan terkenal sama infrared blasternya, biar bisa kita jadiin remote AC, TV, dan lain-lain. Dan di Mi 10 juga ada kok. Infrarednya ada di sisi atas HP, jadi anda bisa pamer ke temen, kalau misalnya remote AC anda itu pake Snapdragon 865. Itu malu-maluin apa ya? Dan ngomong-ngomong soal sisi atas HP, Xiaomi Mi 10 juga punya sistem dual symmetrical speaker. Dua speaker yang sama di bagian atas sama bawah. Ini asik banget, soalnya di HP lain yang juga punya dua speaker, kayak Samsung S20 atau iPhone, speaker di bagian atas, ini bawah, ya speaker di bagian bawah, punya kualitas yang lebih bagus daripada bagian atas, soalnya ukuran lubangnya udah beda, yang bawah lebih gede. Dan di atas ini minimal saja mungkin biar estetik ya, jadi efek stereo yang dikasih HP ini kayak kurang gitu, dibanding Mi 10 yang atas sama bawahnya itu ukuran lubangnya sama. Saya kirain apaan pas Xiaomi bilang dual symmetrical speaker, paling gimmick aja lah. Tapi pas saya tes pake audio yang stereo banget, contohnya anda bisa search Dolby Atmos di Youtube, bedanya kerasa. Ini salah satu bagian favorit saya dari si Mi 10. Tapi bagian speaker ini juga bikin saya helah nafas sih. Kenapa nih HP nggak punya rating tanah atau debu sih? Kan saya lumayan doyan dengerin musik di kamar mandi. Sayang speaker yang bagusnya ini nggak bisa dipake disana. HP ini juga nggak punya headphone jack, jadi ya bukan sesuatu yang spesial sih, padahal kalau ada dia bisa kayak nilai tambah dibanding HP lain. Tapi nggak. Dan satu lagi, bagian yang paling saya sayangin dari HP ini, bukan sayang suka ya, tapi sayang kecewa. Perasaan sayang itu memang beda tipis, agak tricky pak. Xiaomi Mi 10 ini yang versi Indonesia juga termasuk, cuma ngedukung satu kartu SIM aja, nggak bisa dual. Aneh sih, soalnya kalau kita lihat SIM tray-nya, bentuknya panjang, berarti muat-muat aja sebenernya. Buat saya yang punya 3 nomor sekaligus, satu di iPhone dan dua di Android, ini kelemahan yang paling gede sih dari si Mi 10. Dan harus mikir dua kali pas mau beli, kayak yang saya bilang di awal. Alasan saya pindah dari Pixel 3 XL dulu ke Huawei juga karena soal SIM slot. Mending saya korbanin dua dari empat kamera di Mi 10 ini, buat dapetin ekstra SIM slot. Kalau buat anda sih, mungkin kebutuhannya beda ya. Siapa tau anda punya banyak HP, atau memang cuma pake satu nomor doang, jadi keluhan saya di Mi 10 ini nggak ada artinya buat anda. iPhone aja cuma punya satu SIM slot kok. Oh iya, biasanya banyak yang ngeluh soal iklan di HP Xiaomi ya. Kita bayar mahal di Xiaomi Mi 10 ini, apakah masih dapet iklan? Jawabannya masih, tapi iklannya rapi banget. Pas kita mau ngebuka kunci layar, kita bakal ditunjukin gambar yang cakep, wallpaper banget. Setiap kita mau unlock, gambarnya beda-beda, yang pasti keren lah. Di HP lain juga ada yang beginian, tapi di Mi 10 ini dan di HP Xiaomi lain bedanya, di tengahnya ada tulisan kecil kayak judul berita, yang topiknya sesuai kayak gambar wallpapernya. Dan kalau kita mau baca beritanya, kita tinggal swipe ke kanan aja. Buat saya sih, ini kayak iklan, tapi nggak terlalu masalah soalnya nggak terlalu intrusif, nggak terlalu ganggu lah. Malah kadang bisa menarik. Layar dari Mi 10 ini juga bikin saya sering salah fokus. Cakep bener soalnya, ukurannya 6.67 inci, pake panel AMOLED, udah support HDR10+, dilapisin Gorilla Glass 5, sama kayak kaca di belakangnya, punya refresh rate 90Hz, dan color gamemode 100% DC IP3. Cakep! Paling kan bagian kamera depannya ini aja, yang kerasa agak sedikit meleset cetakannya. Kurang ke tengah gitu, kalau lagi keliatan bikin mata lumayan gatel. Sisanya cakep. Daya tahan baterenya juga cakep, soalnya dia punya kapasitas 4780 mAh. Dipake seharian penuh, susah banget abisnya. Mau aktifin mode 90Hz sekalipun, saya nggak pernah pake mode 60Hz di HP ini. Kalau DC, dia juga cepet penuhnya, pake charger bawaan 30Wnya, sekitar sejam dia udah penuh. HP ini juga ngedukung wireless charging 30W, sama kayak kabel kencangnya. Keren! Yang jadi catatan, ini juga yang saya langsung nyadar, pas mulai pake HPnya. Mi 10 ini lumayan berat dan tebel, soalnya baterenya gede kan, dan ukuran layarnya juga luas, 6,67 inci. Jadi nggak terlalu heran cuma anda tetep harus inget kalau HP ini berat. Nah, sekarang bagian kameranya yang punya resolusi 108MP. Apakah kualitasnya bagus? Kece? Saya lumayan ngarep awalnya, soalnya sensornya gede dan image processingnya juga cakep. pake Snapdragon 865. Dan hasilnya harapan sama kenyataan lumayan sesuai, walaupun nggak bikin saya kagum-kagum banget. Nggak jauh beda sama kamera Mi Note 10 Pro soalnya, yang kemarin kita bahas, dan harganya itu 7 jutaan. Detailnya tetep dapet banget, tapi HDRnya kurang narik. Masih ada beberapa foto yang keliatan bagian gelap terangnya itu kurang seimbang. Buat ukuran HP 10 juta ini udah oke banget, tapi kalau mau dibilang lebih bagus dari flagship lain, belum tentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ya barusan yang anda lihat itu rekaman 8K dari Xiaomi Mi 10 saya kirain HP ini bakal kayak ya agak ngelag-ngelag kayak rekamannya si Samsung tapi ternyata enggak se-ngelag Samsung ini saya tunjukin bentar yang Samsung kira-kira kayak gimana agak beda, kerasa bedanya dari yang Mi 10 ini mungkin pengaruh dari Snapdragon 865 ya jadi kalau secara kualitas video 8K si Mi 10 lebih bagus daripada Samsung yang pakai Exynos itu tadi saya rekamnya pakai Samsung S20 Ultra yang chipsetnya sama sama si S20 Plus S20 Ultra sama aja chipsetnya jadi kalau dibandingin dari 8K doang Mi 10 lebih bagus oh iya ini rekaman kamera depannya udah jelasin kesimpulannya Xiaomi Mi 10 worth it atau enggak buat harga 10 juta cuma 4 hal yang bikin HP ini enggak worth it kayaknya banyak tapi enggak terlalu penting sih mungkin buat zaman sekarang kayak headphone jack terus kalau enggak tahan air lumayan penting buat saya terus kalau anda enggak suka HP berat dan yang terakhir yang tadi saya paling sayangin itu dual SIM Mi 10 ini kalau misalnya anda butuh dual SIM jangan dibeli enggak bisa penuhin apa yang anda pengen soalnya kalau 4 hal tadi enggak penting Mi 10 ini worth it banget value-nya tinggi Snapdragon 865 layarnya kualitasnya cakep baterai yang termasuk gede buat flagship belum banyak yang bisa segede Mi 10 speaker yang jadi salah satu favorit saya NFC tentu aja ada IR Blaster kamera cakep pokoknya selain soal SIM tray tadi saya kayak enggak bisa minta lebih dari Mi 10 ini recommended nah yang jadi pertanyaannya sekarang anda mau enggak keluarin 10 juta buat logo Xiaomi yang dibelakang ini dari kualitas HP udah cakep tapi memang harus diakuin kalau brand juga ngasih pengaruh kita apalagi barang yang udah mahal punya kan coba anda bayangin kalau misalnya logo Xiaomi ini nih diganti jadi Samsung responnya bakal lebih heboh lagi dari dulu ada omongan kalau Xiaomi beraninya keluarin HP murah doang 2-3 juta doang sekalinya mereka keluarin HP mahal tapi tetep worth it banget saya penasaran sih reaksinya ya minimal kalau HP ini nggak rame Xiaomi bikin kita diem lah buat kedepannya nggak berani protes lagi kok nggak ada HP flagship ya gimana mau flagship yang bagus gini nggak dipeduliin malah iPhone SE yang dimimpiin demikian review GadgetIn buat Xiaomi Mi 10 like kalau anda suka dengan video ini dislike kalau nggak suka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yo abis ini kita review iPhone SE 2020 yang kira-kira harganya 10 juta mungkin Rami Manami saat ini yang kira-kira dan kita ketemu